Kembalinya Suzuki di MotoGP awalnya diragukan sama banyak pihak, karena hasil buruk Suzuki saat Tahun 2002 menjadi tahun di mana era baru MotoGP dimulai, karena regulasi MotoGP mengalami perubahan yang sangat signifikan Motor yang dipakai tidak lagi menggunakan mesin 2 tak, melainkan sudah diubah menjadi 4 tak Dan yang membuat era baru ini semakin menarik adalah kehadiran Big 4 Japan atau 4 pabikan besar dari Jepang seperti Yamaha, Honda, Kawasaki, dan Suzuki Dan di video kali ini, kita akan coba membahas perjalanan Suzuki di era MotoGP 4 tak Tapi sebelumnya, mari kita sedikit flashback ketika Suzuki masih berada di era GP502 tak Bisa dibilang, Suzuki adalah salah satu pabrikan Jepang yang punya banyak sekali pengalaman di balapan Grand Prix 2 tak Terbukti dengan 6 kali juara di GP500 Pertama kali menjadi juara pada tahun 1976 berkat permainan impresif dari rider Inggris, Betty Shin Yang mampu mengamankan gelar juara di 2 musim, yaitu 76 dan 77 Mengandalkan senjata legendaris Suzuki pada saat itu, Suzuki RG500 Motor bermesin 2 tak dengan rotary disc 5 square 4 Dan motor ini menjadi salah satu yang paling powerful di kelasnya Lalu gelar juara kembali di raya Suzuki pada tahun 1981 Dengan Marco Lucinelli dan tahun 1982 bersama Franco Uncini Di musim berikutnya, tepatnya tahun 1986 Giliran Kevin Swans yang membawa Suzuki juara dunia di tahun 1993 Dengan motor bermesin V-engine yaitu RGV500 Gamma Selanjutnya di tahun 2000 Suzuki kembali menjadi juara di GP500 bersama Kenny Roberts Jr Dan kemenangan Kenny Roberts Jr bersama Suzuki Menjadi kemenangan terakhir Suzuki di era GP500 2 tak Sekaligus mengakhiri masa jabatan RGV500 Karena regulasi MotoGP berubah menjadi 4 tak di tahun 2002 Dengan segudang pengalaman di GP500 Suzuki yakin bakalan bisa tampil bagus di MotoGP 4 tak Mereka mempersiapkan sebuah proyek dengan kode XRE0 Sebuah motor generasi baru yang diberi nama GSVR Rencana awal Suzuki sebenarnya ingin menurunkan RGV500 Gamma 2 tak Untuk di MotoGP 2002 Tapi ternyata, proses pengembangan untuk mesin 4 tak Selesai lebih cepat dari yang diperkirakan Membuat Suzuki merubah rencana awalnya Pengembangan mesin ini dimulai dari tahun 2001 Berbekal pengalaman dalam pengembangan mesin V4 2 tak di GP500 Suzuki pede untuk menerapkan mesin V4 4 tak di GSVR Sebuah mesin berkapasitas 990cc dengan konfigurasi V4 60 derajat dipersiapkan Tapi sayangnya, Suzuki terkesan kurang totalitas dalam mendevelop motor baru ini Karena mereka itu bukannya membuat sasis dan firing yang benar-benar baru Tapi malah mendesain ulang sasis dan firing lama dari RGV500 Gamma Dan menyesuaikan dengan bentukan mesin Udah gitu doang Coba kita lihat aja bentuknya Bakaikan pinang di atas daun talas Hal ini tentunya mendapat banyak kritikan dari para pengamat MotoGP Ditambah lagi spesifikasi ban yang malah menggunakan spek dari RGV500 Gamma Dan hasilnya benar-benar tidak sesuai dengan harapan Motor ini punya masalah pada stabilitas yang kurang baik Sehingga sering membuat rider jatuh dan butuh ekstra effort untuk mengendalikannya Selain itu, sering mengalami masalah teknis pada mesin GSVR dengan Kenny Roberts Jr. yang diharapkan bisa mengulang kesuksesan di tahun 2000 Ternyata hanya sanggup berada di tabel 9 klasemen Dan rekor terbaiknya hanya bisa 1 kali podium 3 di GP seri Rio Brazil Musim selanjutnya, Suzuki mencoba memperbaiki dan memperbarui sasis dan mendesain ulang mesin GSVR Dengan mengubah sudut V-engine lebih lebar menjadi 65 derajat Dan memperbarui bodywalk, firing, dan aerodinamika Dengan harapan, musim 2003 akan mendapat raihan yang lebih baik Dan hasilnya sangat diluar dugaan Di musim 2003, John Hopkins dan Kenny Roberts Jr. malah terpental dari 10 besar di akhir musim Tanpa merasakan sekalipun podium Musim demi musim dilewati Suzuki dengan hasil yang tidak memuaskan Sampai akhirnya tahun 2007, regulasi MotoGP kembali berubah Ada peraturan baru mengenai batas kapasitas mesin Dimana yang awalnya 990cc akhirnya dikecilkan jadi 800cc Dan disini Suzuki melakukan perombakan besar terhadap GSVR Yang menandakan ini akan menjadi generasi terbaru dari GSVR Dengan kode proyek XRG0 Generasi terbaru ini mengalami perubahan yang sangat signifikan Mulai dari rangkanya baru, engine baru, tapi tetap berkonfigurasi V4 Dan masih mempertahankan sudut V-engine 65 derajat Dan sudah menggunakan file spring neumatic dan perangkat elektronik Mitsubishi Dipasangkan ke generasi terbaru ini Mengandalkan jasa dari John Hopkins dan Chris Vermeulen Suzuki mulai menunjukkan permainan yang meyakinkan Mengakhiri musim 2007 dengan 4 podium yang berhasil diraih John Hopkins dan 4 podium lagi dari Chris Vermeulen Dengan salah satunya finish posisi pertama di GP Le Mans Perancis Dan sayangnya, kemenangan ini adalah kemenangan pertama dan terakhir di era MotoGP 4 tak Sampai akhirnya mereka menyatakan mundur sementara dari MotoGP Dan tidak akan ikut bermain lagi di tahun 2012 Faktor utamanya mungkin karena resesi dan krisis global Tapi dibalik itu semua Sebenarnya Suzuki ingin benar-benar fokus dan tidak ingin diganggu dalam mengembangkan sebuah motor baru Yang diharapkan bisa bermain kompetitif ketika mereka kembali lagi di MotoGP Tahun 2014, senjata baru Suzuki resmi diperkenalkan Sebuah motor baru hasil dari riset dan pengembangan selama mereka vakum dari MotoGP Motor ini diberi label nama GSX-RR Meninggalkan mesin teknologi V4 Dan menggantinya dengan konfigurasi inline-fold Big Bang Filling Order Yang mirip seperti crossplane-nya Yamaha M1 GSX-RR generasi pertama ini memiliki tenaga lebih dari 230 PS Dengan top speed yang bisa mencapai 330 km per jam Kembalinya Suzuki di MotoGP awalnya diragukan sama banyak pihak Karena hasil buruk Suzuki saat latihan dan turun sebagai wildcard pada balapan terakhir MotoGP seri Valencia 2014 Randy The Punyit yang waktu itu jadi test rider Suzuki Sukses mengacurkan 2 unit mesin selama latihan bebas sampai kualifikasi Plus 1 unit mesin rusak ketika race dimulai dan gagal finish di GP Valencia sebagai wildcard Bahkan mesin GSX-RR kembali rusak ketika uji coba pramusim di Sepang pada awal Februari 2015 Satu kata KECAU Dengan berbagai kekacauan dan awal yang sangat berantakan Suzuki masih tetap yakin dan benar-benar pede untuk comeback di MotoGP 2015 Dengan mengandeng X-Star sebagai sponsor utama dan mengandalkan duet Maverick Finalis dan Alex X Fargaro Suzuki mengakhiri musim 2015 dengan hasil yang biasa saja Merasa tidak puas dengan hasil yang diraih di tahun 2015 Suzuki kembali melakukan pengembangan dengan meningkatkan performa pada mesin Dimana ada peningkatan power yang awalnya di atas 230 PS menjadi lebih dari 240 PS Sampai akhirnya memasuki tahun 2016 Barulah permainan Suzuki mulai menunjukkan perubahan yang signifikan Meskipun berstatus motor baru Tapi GSX-RR dari tahun ke tahun perkembangannya sangat pesat Hingga puncaknya pada tahun 2020 Johan Mir mampu membawa Suzuki menjadi world champion MotoGP Bahkan jumlah podium yang berhasil diraih Suzuki dari awal comeback 2015 sampai tahun 2021 Atau tepatnya 7 tahun ini sudah mencapai total 34 podium dengan 5 kali kemenangan Tentunya angka ini jauh lebih baik dari perolehan Suzuki ketika menggunakan GS-RR Yang selama 9 tahun hanya mampu meraih 14 kali podium dan 1 kali kemenangan Berkaca dari kisah Suzuki di MotoGP Bisa disimpulkan kalau penggunaan mesin yang sesuai akan membawa dampak pada performa ketika berada di sirkuit Karena pada dasarnya, mesin V4 dan inline-4 punya karakter yang sangat berbeda Bisa dibilang GSX-RR punya mesin yang lebih sederhana tapi lebih efektif daripada GS-VR Mesin inline-4 dikenal lebih friendly dan mudah dikendalikan jika dibandingkan dengan mesin V4 Membuat rider lebih mudah beradaptasi Selain itu, desain sasis juga punya pengaruh besar terhadap akselerasi motor Suzuki GS-X-RR punya sasis dengan agility yang sangat bagus Dikombinasikan dengan mesin inline-4 yang powerful Membuat GS-X-RR punya handling dan cornering speed yang sangat mengerikan Itu adalah semenggal kisah keberhasilan dari Suzuki di MotoGP era 4 tag Mungkin jika ada yang ingin ditambahkan, jangan cungkan untuk tulis di kolom komentar Nama saya Awang, stay safe and I will see you next video Peace I will see you next video